Hai what's up guys kembali lagi bersama saya Benswood nah jadi di video kali ini saya akan membuat nomba rumah dari akrilik nah seperti biasa untuk tulisannya saya akan menggunakan cat duko ya jadi si kertasnya itu bakalan dikating menggunakan rasa kravir nah dan ini saya udah siapin akriliknya akriliknya itu biasanya menggunakan tebal dua miliar dengan ukuran 25 cm x 15 cm gitu nah dan jangan sampai lupa ya kalian kalau misalkan untuk akrilik yang akan saya buat ini sih kertasnya jangan sampai disangkapnya ini tuh pelindung akriliknya itu bakalan sangat berfungsi buat proyek kali ini Oke lanjut untuk desainnya Nah untuk desainnya saya udah siapkan beberapa ya yang ini yang ini yang ini nah dan rencananya saya akan menggunakan desain yang seperti ini ini udah ukurannya 25 x 15 dan sekarang untuk nomornya saya ganti dulu ya nah setelah jadi desainnya seperti ini lanjut tinggal kita save dan kita lanjut ke laser ya Nah nah seperti biasa untuk software lasernya saya menggunakan lasergrbl ya kita open file oke dan jangan lupa untuk tulisannya nanti langsung di mirror ya soalnya kan yang ditampilkan ini tuh tampak belakangnya jadi kalau dari depan biar nggak kebalik tulisannya jadi di mirrornya disini oke lanjutnya oke kita lanjut ke laser oh iya dan ini akriliknya jadi tinggal posisikan aja si lasernya itu di titik 0 oh iya guys jangan lupa untuk fokusnya juga ya dipaskan dulu sampai bener-bener oke guys tinggal proses nah biar si tulisannya itu yang memotong jadi yang di cutting itu cuman kertasnya aja ya guys enggak sama akrilik tinggal nunggu sampai beres oke guys dan sebentar lagi beres ya tuh nice dan hasilnya seperti ini ayo kita ambil nah setelah kayak gini baru nanti kita letekin lagi seperti biasa sih huruf-hurufnya yang akan dicatnya dan ini ada garis nanti kita potong menggunakan scroll saw oke biar bentuknya bentuk rumah oke dan sekarang kita tinggal pretelin tinggal menggunakan cutter aja ya oke oke guys dan seperti inilah jadinya setelah dipeletekin jadi ini nanti tinggal ditimpa menggunakan warna cat dan ini ada garis-garis seperti ini kita potong terlebih dahulu menggunakan scroll saw oke dan sekarang lanjut menggunakan scroll saw nah setelah beres seperti ini untuk pinggiran lebih halus jadi kita hamplas menggunakan desain daya nah sudah segini aja guys jadi yang penting si pinggirannya itu enggak tajam ya Nah jadi setelah tumpul kita lanjut untuk pengecatan let's go Oke guys dan untuk warnanya saya menggunakan cat warna gold ya guys tuh jadi ini warna gold jadi biar lebih keren mantap jiwa kita langsung cat aja untuk bagian huruf-hurufnya Oke cukup kita balikin lagi sisa warna catnya dan kita tunggu kering Oke guys untuk mempercepat pengeringan karena ini udah maling juga jadi saya menggunakan hair bayar aja ya biar lebih cepat aja oke nah setelah sekiranya ini udah kering sentuh jadi kita lanjut pretelin lagi untuk bagian backgroundnya let's go oke nah dan udah lumayan kering saya jadi kita peletikin lagi sih kertasnya nah jadi yang tersisa tulisan-tulisan seperti ini wih mantap kan guys jadi ini tuh anti-air ya anti-air anti-badai anti-angin jadi dia tuh enggak kan untuk karena menggunakan cat duko Nah kita buka juga untuk kayak huruf-huruf yang ada tengahnya nah oke guys dan seperti ini udah jadi ya udah dikeprepelin semua enggak ada yang kelewat dijamin aman lalu kita lanjut set kembali menggunakan cat warna hitam untuk belakangnya Oke guys untuk backgroundnya saya akan menggunakan warna hitam dan ini catnya udah cukup kita langsung semprotkan aja kalian pasti bertanya-tanya lah kenapa kok si hurufnya tulisannya di cat hitam jadi enggak kelihatan dong jadi ini tuh tampak belakangnya ya jadi kalau misalkan untuk tampak depannya untuk huruf-huruf warna goldnya tadi tetap kelihatan kiranya sudah cukup untuk proses percepatan jadi pakai hair dryer lagi ya untuk cat warna hitamnya ini saya sengaja ya menggunakan catnya itu agak lebih tebal jadi biar si cahayanya itu enggak lembus nantinya gitu jadi karena ini cicat warna hitamnya agak tebal jadi di hair dryer juga enggak akan cepat kering juga nah karena ini udah malam juga jadi kita lanjut besok oke kita diamin sampai besok sampai bener-bener kering dan sekarang aku mau tidur ngantuk guys kalau ketemu besok aja nah guys dan ini tuh menggunakan cat buko ya dan bahannya juga akrilik jadi ini tuh cocok banget untuk di outdoor jadi aman untuk kepanasan dan kehujanan juga nah kalau nggak percaya ayo kita cek ke kamar mandi oke guys nah dan dibawah saya ini ada air jadi kita coba pakai air tuh dan ini aman ya mau belakangnya atau depannya karena itu menggunakan cat buko ya tuh mau dicelup kayak gini sampai ditunggu berhari-hari juga ini nggak akan luntur karena ini tuh bukan speaker tapi cat ya dan ini tuh pasti lebih awet dan tahan lama pokoknya mantap nah dan seperti inilah hasilnya oh iya guys buat temen-temen kalau misalkan yang oh mau bikin tapi nggak ada laser graphirnya atau akriliknya nggak ada nah kalian bisa langsung cek aja link di deskripsi di bawah jadi saya juga jual kayak gini juga ya guys jadi kalau misalkan yang mau order kalian tinggal mampir ke tokoku ada di shopee tokopedia dan lain-lain nah segitu aja untuk video kali ini saya betsu denur pamit tetap berkreasi dan berimajinasilah tanpa batas bye bye